Halo Aquarius, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Apa yang mungkin akan anda temui, rasakan untuk 14 hari ke depan, 2 minggu ke depan. Baiklah, mari kita mulai. Aquarius Oh Beberapa dari Anda akan bertemu dengan banyak kesempatan Beberapa dari Anda akan Anda sudah bekerja keras selama ini Anda akan mendapatkan apresiasi Atas apa yang Anda kerjakan selama ini Hasil kerja keras Anda dilirik oleh seseorang Ada kerjasama, penawaran-penawaran kerjasama mungkin akan hadir dalam Anda Pilihlah dengan bijak Karena tidak semua mungkin baik tergambar di Seven of Swords Bisa beberapa dari mereka hanya memanfaatkan Anda Hanya mengambil keuntungan lebih dari Anda Masukan untuk Anda Pilih dengan bijak, ambil sebuah keputusan dengan bijak Untuk diri Anda sendiri, untuk hubungan Anda, untuk beberapa dari Anda Jika dibaca tersendiri Maka beberapa dari Anda mungkin harus memutuskan sesuatu dan putuskan dengan bijak Baik untuk Anda, memang untuk Anda Dengarkan kata hati dan intuisi Anda Baiklah, di High Priestess Keputusan menikah, keputusan bercerai Baik untuk semua pihak Win-win solution Dan ya, di High Priestess juga menekankan mengenai mendengarkan kata hati dan intuisi Anda Sebelum mengambil keputusan gambarnya seperti itu Apakah untuk pribadi, apakah untuk general, urusan yang general dalam kehidupan Anda Pekerjaan, penawaran, tolong-menolong Mungkin disini bisa juga gambaran tersendiri untuk Seven of Swords disini Kecurangan terjadi dalam hidup Anda Mungkin hutang-piutang, seseorang datang kepada Anda Meminta hutang kepada Anda But, nantinya tidak Mungkin hanya, bukan berhutang, tapi memang mengambil milik Anda Karena tidak Membayar Apakah semacam itu Ya Bijak-bijaklah Anda untuk memberikan bantuan Mungkin untuk kalimat lainnya pula semacam itukah Baiklah Ada keuangan yang semakin stabil Tampaknya semacam itu Wow Ada hubungan-hubungan yang bisa berjangka panjang Hubungan disini lebih lekat ke Sesuatu yang mungkin kerjasama berjangka panjang Rekanan berjangka panjang Semacam itu Lebih ke urusan Bisnis keuangan dan karir Anda Mungkin ada pekerjaan Baru yang Yang apa ya Anda tekuni Kemudian Saya rasa disini mengatakan Anda sudah berada di atas rel Anda Dan bisa semakin berkembang Queen of Swords Hmm Saya rasa disini entah kenapa Bekat sekali dengan kerugian yang bisa terjadi dalam kehidupan Anda Oke So Ada sebuah manipulasi Mungkin untuk beberapa dari Anda akan temui Ya Disini Oke Sebuah Manipulasi So Hati-hati membuat sebuah keputusan atau pilihan Semacam itu Hmm Baiklah Ace of Cup Beberapa yang Anda mungkin akan menerima sebuah Sesuatu yang indah Ya Cari lebih Gali lebih Apakah benar-benar indah Tulus Atau itu adalah beracun Pada akhirnya nanti Apakah Ini adalah sebuah hubungan Jika berbentuk sebuah hubungan Hubungan apapun Apakah hubungan ini akan Berjalan dengan indah Atau Hanya memabukkan sesaat Dan kemudian Akan menjadi hubungan yang toxic Semacam itu Pernyataan isi hati Seseorang I love you Do you love me Apakah dia memang Benar single Apakah masih berpemilik Apakah masih unfinished business Misalnya seperti itu Cari lebih Gali lebih Ketahui lebih Ya Berhubungan dengan manipulasi Sesuatu akan membuat Anda luluh Sesuatu akan membuat Anda Sedemikian percaya But So Berpotensi itu adalah Menjadi sesuatu yang beracun Dalam hidup Anda Ya Oke So disini mungkin Apa ya Yang perlu menjadi sorotan Dari semua yang saya sampaikan Cari lebih Gali lebih Dan Dengarkan kata hati Dan intuisi Anda Karena mungkin ini merupakan Pembicaraan-pembicaraan personal Anda dan dia saja Semacam itu kah Tidak Berhubungan Seseorang yang akan Mungkin berpotensi merugikan Anda Tidak berhubungan dengan publik Tapi lebih ke arah Anda dan dia Secara personal Tidak diketahui Orang banyak So Maka yang Jika Jika ini menjadi hubungan Toksit Anda sendiri yang akan Menanggung itu Oke Tidak ada orang lain lagi Yang bisa menolong Anda Jika Anda Jatuh ke dalam lubang Yang Mungkin Anda Buat sendiri Di sini Semacam itu Ada mungkin Yang benar-benar Tulus Ada Yang Palsu Maka Kombinasikan Segala apa yang Bisa Anda lakukan Untuk membuat Keputusan yang baik Untuk Anda di kemudian hari Masukkan untuk Anda Apapun itu urusannya Untuk 14 hari ke depan Baiklah Kita berpindah Untuk Message from Universe Dari Spirit Animal Kesan untuk Aquarius Be Peace Damaikan hati Anda Sebelum melakukan Sesuatu Sebelum membuat Keputusan Bawalah diri Anda Damai Beradalah di tempat Yang damai Damaikan hati Anda Sebuah kedamaian Perlu dilakukan Pada orang lain Sekitaran Anda Atau diri Anda sendiri Be Peace Ya Menjadi damai Harap diterapkan Dalam situasi Anda Sesuaikan Harap Sesuaikan sendiri Dengan apa yang dimaksudkan Dengan sebuah kedamaian Ya Trust in Tipment Segala sesuatu Yang terjadi Tentu ada Alasannya Tentu ada Pelajaran Yang bisa diambil So Ini yang lebih saya tangkap Dan saya sampaikan saja Untuk Anda pada sesi ini You secretly know Anda bisa melihat jelas Sekarang Beberapa dari Anda Mungkin akan berhadapan Dengan sesuatu Yang Selama ini Disembunyikan dari Anda Akan terbuka Sehingga Anda bisa Melihat Kenyataan Sebenarnya Seperti apa Jujurkah Tidakkah Hitamkah Putihkah Atau mungkin Merahkah Birukah Semacam itu Ada sesuatu Yang terbuka Ada sesuatu Yang bisa Anda lihat Sebenar-benarnya Sebentar lagi So Sampai disini dulu Semoga bermanfaat Thank you for watching See you Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati